Buat Allah membolak-balikan hati itu lebih gampang dari kita ngebolak-balikin tangan kita, gampang banget nih. Jadi gak ada yang di mata Allah atau dalam persepsi Allah ada hati yang kayaknya nih susah banget nih dibolak-balik. Jadi kamu mending gak usah ke situ lagi deh, saya juga kewalahan ngebolak-balik hati dia, enggak mudah. Terus kenapa ada yang dibiarkan, ada yang dibalikan hatinya? Karena ada yang pantas, ada yang tidak pantas. Jika kita sudah punya kepantasan, Allah akan balikan hati kita kepada kebaikan. Nanti cari di Youtube lah ya. Ya Allah jadikan kami cinta kepada amal soleh dan jadikan rasa cinta itu indah di dalam hati kami. Jadikan kami benci kepada dosa dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah bolak-balikan. Gitu juga dengan hati calon mertua, gimana pun dia ngeblok, gak boleh masuk lah, gerbangnya digembok segala macam. Ah cuma gerbang. Mau seribu lapis gerbang kalau hatinya dibalikin, hilang semuanya tuh. Gampang banget kan? Buktinya malam ini nih, Allah membolak-balikan hati kita. Yang tadinya punya macam-macam rencana pada malam minggu, akhirnya Allah balikan hatinya, udah ke Masjid Agung aja deh. Bukan karena saya, bukan karena pemuda hijrah, bukan karena teman-teman panitia, tapi karena Allah mengikat hati kita, mengarahkan hati kita untuk bisa datang ke Masjid. Sehingga ribuan anak muda tiba-tiba memakmurkan dan meramaikan majlis ilmu. Kalau di ribuan orang aja bisa Allah bolak-balikan hatinya, apalagi cuma satu orang. Ya, ada berapa ribu sekarang? 15 ribu? Lebih nih, Masjid Agung ini daya tampungnya berapa? 10 ribu ya? Sampai keluar. Berarti sekitar 20 ribu. Ini benar-benar sesuai dengan yang dulu banget saya harapin 2 tahun yang lalu, bisa ngalahin Tomorrowland. Minimal DWP lah ya. Bisa ngalahin DWP atau kalau bisa Tomorrowland. Saya pernah kemarin tuh acara ta'lin di Pekanbaru, Anur. Yang datang sekitar 25 ribu anak muda depan masjid penuh. Malam yang sama ada acara juga di mall, tapi acaranya sepi, yang ta'linnya rame. Masya Allah, habis itu baru ke mall. Tetep aja sama-sama rame. Intinya teman-teman mudah buat Allah, sama kayak Allah membolak-balikan hati Nabi Muhammad, mertuanya Ali bin Abi Talib. Padahal udah yang datang itu kurang keren apa coba. Abu Bakar secara fisik terkenal Abu Bakar itu orangnya putih, gak terlalu gemuk, jadi badannya tuh bagus. Terus orangnya dermawan, akhlaknya paling mulia, dan gak pernah syirik sejak zaman jahiliah. Di antara sahabat Nabi yang gak pernah melakukan dosa syirik sejak zaman jahiliah, Ali dan Abu Bakar. Malah Abu Bakar itu waktu kecil pernah diajak sama ayahnya untuk nyembah patung. Begitu ayahnya selesai ibadah nyembah patung pergi, itu patung diludahin sama Abu Bakar. Dilemparin kotoran sama Abu Bakar. Apa sih lo patung doang, masa disembahin? Kalau lo bisa balas gue, coba lo balas dilemparin. Ternyata gak balas. Dari kecil juga Abu Bakar itu udah gak pernah syirik. Orang yang sangat terjaga, Hanif. Dan julukannya juga sama dengan julukan Nabi Ibrahim, Siddiq. Ibrahim, Siddiq. Abu Bakar, Siddiq. Sama nih. Bahkan Nabi sering membandingkan Abu Bakar sama Ibrahim. Engkau wahai Abu Bakar, seperti Ibrahim. Engkau wahai Umar, seperti Musa. Ya iyalah Umar ya. Musa kan gak sengaja noel orang langsung meninggalkan ya. Ngeliat Bani Israel agak rame gitu, lagi mau gelut sama orang Kipti. Karena Musa, kasihan kepada Bani Israel yang lemah. Akhirnya dia cuma ditakol dikit lah si orang Kipti ini. Cuma apaan sih lo meninggal. Belum diginiin, baru gini doang coba. Jadi kalau dulu ada ultimate fight, kayaknya Musa tuh juara bertahan. Nah kalau di zaman Nabi, orang kayak Musa, Umar. Jawara, Kures. Kalau ada yang macem-macem sama Umar, lo berani sama gue. Nih lo liat nih, 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 nih. Gak ada yang berani sama Umar. Kalau lo pengen istri lo jadi janda, anak lo jadi yatim, lo tunggu gue di belakang gedung itu. Eh gedung, bukit. Gak ada gedung dulu teh. Gak ada yang berani nungguin Umar. Lancar aja tuh hijrahnya. Artinya Abu Bakar tuh sering dibandingkan kayak Ibrahim. Terus dengan Nabi, akrab banget tuh Abu Bakar. Jadi kayak solmetan berdua tuh. Belum dapat risalah Islam juga, Nabi itu kalau jalan sama Abu Bakar. Abu Bakar, jangan yuk, kemana? Ngopi, kalau bahasa kita teh. Ngopi sama Abu Bakar berdua. Dari zaman sebelum Islam juga, Nabi itu dalam tanda petik udah sering ngopinya sama Abu Bakar. Coba, enak gak nolak temen ngopi kita? Agak susah kan? Dia ngajak kemana? Gak enak kan nolaknya? Yaudah, gue datang gitu. Ali ngerasa, wah nih yang datang nih saingan berat nih. Pernah bersaing dengan orang kayak gini? Pernah. Cuman sering kalah. Gak ada saingan juga, masih ditolak ya. Apalagi ada saingan. Nah itu mah saya banget, bukan temen-temen. Udah biasa ditolak. Pada akhirnya diterima juga. Karena saya gak mau menyerah. Datang Abu Bakar, mau ngelamar Fatimah. Ali pas tau berita itu, yaudahlah berarti pupus harapan. Hashtagnya berhenti aja. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Tidak lama kemudian, setelah Abu Bakar lama di rumah Nabi, terus pulang. Ali merhatiin wajah Abu Bakar nih, wajah diterima atau wajah ditolak nih. Ternyata dapat kabar Abu Bakar ditolak sama Nabi. Yes, kata Ali. Abu Bakar ditolak sama Nabi. Cuman sisi lain, Ali makin gak pede. Kalau Abu Bakar aja ditolak, siapa saya? Bakaran lebih ditolak lagi. Jangan-jangan belum sampai di pintu juga, udah Ali pulang aja deh. Abu Bakar aja ditolak. Yang kurang apa coba? Akhlak luar biasa, agama terbaik, bahkan umat Islam paling baik imannya tuh. Dan amal solehnya Abu Bakar, gak ada tandingan lah. Mau ngeliat surganya di akhirat. Orang kaya di dunia dan kaya di akhirat tuh Abu Bakar tuh. Ada orang yang di dunia miskin, di akhirat kaya. Di akhirat miskin, di dunia kaya. Kalau Abu Bakar, dunia akhirat kaya. Surganya Abu Bakar tuh, dikelilingin sama Jibil. Jadi Jibil lagi pengen ngukur surganya Abu Bakar. Terbang setahun. Udah setahun terbang, itu baru di pinggirnya surga Abu Bakar. Belum sampai ke tengah. Padahal Jibil itu kecepatannya lebih tinggi daripada kecepatan cahaya. Bayangin, udah setahun. Setahun perjalanan cahaya, baru di pinggir surganya Abu Bakar. Belum juga masuk, belum sampai ke alun-alunnya surga Abu Bakar. Baru juga perbatasan coba. Kurang apa Abu Bakar? Ditolak sama Nabi. Duh, makin gak pede, eh, kata Ali. Cuma gak pake, eh, bukan orang Sunda soalnya. Gak lama kemudian, datang lagi. Cowok keren, jawara Mekah, Umar datang. Assalamualaikum. Suaranya agak-agak gitulah. Walaupun susah nirunya, cempreng soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Nabi. Datang. Pas diintip sama Ali, tanya-tanya ke temen-temennya. Eh, ada berita apa nih, trending topic. Ternyata trending topic di Twitter. Umar melamar Fatimah. Wah, rameh lagi viral di mana-mana. Makin, aduh, saingannya berat-berat gini. Gak ada yang di bawah saya gitu yang datang. Biar saya agak-agak pede gitu. Ternyata, Umar pulang juga. Ditolak lagi sama Nabi. Ali, yes, tapi tuh, gimana ya? Kalau Umar aja ditolak, yang paling kuat bisa menjaga Fatimah banget kan? Kalau ada Papa Fatimah, tenang aja ada guas. Naik motor berdua sama Umar gitu kan, zaman kita, Umar ya. Sengaja gak bawa jas hujan. Kalau udah hujan, buka baju kasih ke ceweknya. Gak pake baju memotoran. Cowok banget lah itu, Umar ya. Pulang-pulang sampai ke rumah, minum antangin. Umar tuh jawaranya. Nabi kan pasti tenang banget, ngasih anak ke orang kayak Umar. Keluar, dia singa. Di dalam, dia kucing anggora. Maksudnya apa? Dia tuh gak pernah kasar sama istrinya. Walaupun dia keras kepada musuhnya. Kalau dimarahin istrinya, diem aja. Udah selesai dimarahin? Udah mah, udah. Ya udah, pergi. Nyari temen. Ah mau curhat ah, habis dimarahin istri. Pergi ke rumah Nabi. Eh, pas di depan rumah Nabi, kedengaran dari dalam, Nabi juga lagi dimarahin istrinya. Nabi juga diem aja. Ini teladan orang-orang soleh. Jadi yang keren tuh bukan yang gampang marahin istri, tapi yang gampang dimarahin istri. Setuju yang di atas? Cowok keren itu bukan yang gampang marahin istri, tapi yang gampang dimarahin istri. Bah! Ya mah. Di dalam rumah tuh? Ya mah, ya mah. Di luar? Apa lo? Itu cowok keren tuh. Pas Nabi keluar, eh ada Umar. Ya Rasulullah. Umar gak mau ngebahas, gak mau komen lah. Daripada komentar di blog kan. Diam aja deh. Udah selesai, jalan sama Umar. Umar nanya, ya Rasulullah, saya tadi habis dimarahin istri. Mau ngajak Rasul ngopi, curhat. Eh, Nabi juga lagi dimarahin. Kata Nabi, bagaimanapun, dialah yang mengurus rumah. Dia yang mengurus aku, keluarga aku. Nabi nyebutin kebaikan-kebaikan istri. Nabi, gak mau nyebutin. Dasar, emang perempuan emang kayak gitu ya. Saya tuh Nabi, lo masa Nabi dimarahin? Kamu paham gak sih? Perasaan aku. Nggak, Nabi gak ngomong kayak gitu. Nabi cuma membicarakan kebaikan istrinya. Umar yang datang, ditolak. Akhirnya, Ali udahlah. Mau kayak gini mah, kayaknya udah gak mungkin deh. Abu Bakar ditolak, Umar ditolak, berarti ada standar di atas mereka berdua. Yang kaya raya ditolak, yang paling eksis berpengaruh, jawara ditolak. Nah, saya gak punya dua-duanya. Masih kecil soalnya, nanti kalau dia udah dewasa, Ali emang jawara juga tuh. Malah, gladiatornya Nabi kan. Ketika orang gak berani menantang seorang musuh, Ali yang berani. Saya Rasulullah, saya Rasulullah. Ali itu. Akhirnya Ali diem-diem aja, udah gak mau ngebahas lagi tentang Fatimah. Udah aja, tutup bab tentang Fatimah. Sekarang, yang lain aja deh. Tapi temen-temennya, ngegojlokin terus. Ah, Ali, Ali, kalau bahasa kita, ah jomblo, jomblo, jomblo gitu. Dibully terus. Ustadz posting bully. Temen ngomong gak bully. Pokoknya bully nasional aja. Karena dibully-bully terus, akhirnya Ali memberanikan diri. Yaudah datang deh, bertamu. Pokoknya malam ini, diterima, ditolak, walaupun kemungkinan besar ditolak, saya harus datang dulu nih sama Nabi. Beraniin diri, gak usah majang mikir. Datang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ali, Ali masuk. Nabi kan seneng banget sama Ali ya. Kesayangan Nabi banget lah pokoknya Ali tuh. Duduk, ada apa Ali? Enggak, cuma pengen Salat Rahim. Gak ngomong apa-apa coba. Cuma pengen Salat Rahim. Nabi sehat, mudah ambil air hangat, oh pokoknya gitu-gitu aja. Ali ada apa? Gak ada apa-apa ya Rasulullah, cuma kangen aja pengen duduk sama Nabi. Kayak gitu aja terus. Lama-lama Nabi kan faham. Dan Allah yang kasih wahyu. Ali, kamu gimana sama Fatimah? Langsung, Fatimah. Kebayang gak sih perasaan kita tuh, sama orang yang kita kayak udah nge-click banget, udah habis-habisan, pokoknya kalau gak dia, saya mending gak usah nikah deh. Gitu ya. Kalau gak dia, mending saya jomblo aja seumur hidup. Kalau gak dia, mending saya bunuh diri aja. Udah gitu bunuh dirinya gak mati, lagi kesangkut di tiang listrik. Ali itu udah, hatinya tuh udah kena banget sama Fatimah, dan itu karena Allah, Allah yang mengikat hati mereka berdua. Pas Nabi bilang gitu, Ali langsung curhat. Ya Rasul, ya saya pengen, tapi saya gak punya apa-apa. kata Rasul, kata Rasul, kamu punya apa? Saya, di rumah tuh cuma punya tiga barang, satu pedang, satu ontak, satu baju besi. Gak punya emas, gak punya apapun. Kata Nabi, kalau pedang, kamu butuh untuk berperang. Ontak, kamu butuh untuk mengangkut air. Ya udah deh, baju besi aja, bawa kesini baju besinya, untuk jadi mahar buat Fatimah. Beneran Rasul baju besi, itu bajunya besi loh Rasulullah, bukan yang tangan kayak gitu, apa cincin. Gak apa-apa kata Rasulullah. Keluar Ali, Allah, 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 orang-orang pada heboh, langsung muncul lagi trending topic, hashtag Ali diterima. Coba, kata Nabi, wahai Ali, bergembira lah, berbahagia lah, sesungguhnya sebelum aku menerima kamu, Allah sudah menikahkan kamu, dengan Fatimah di langit. Ini orang yang dibela sama Allah. Apa rahasianya? Oke, cerita kedua. Orang yang dibela sama Allah, namanya Hafsoh. Siapa Hafsoh? Anaknya, Umar. Hafsoh itu artinya, singa betina. Jadi bapaknya singa jantan, anaknya singa betina, sama-sama luar biasa nih. Hafsoh, istri Nabi, salah satu diantara istri, istri Nabi yang soleha. Suatu hari, gak tau gimana ceritanya, ada masalah antara Nabi dengan Hafsoh. Ini gak dibahas di dalam teks hadis, apa masalahnya, dan kita gak usah kepo ya. Pokoknya ada masalah aja, antara Nabi dengan Hafsoh. Sehingga Nabi terpaksa menceraikan Hafsoh. Diceraikan Hafsoh secara baik-baik, lalu Hafsoh disuruh kembali, diantar kembali ke rumah orang tuanya, kepada Umar bin Khotob. Baru aja Nabi pulang, Allah mengutus Jibril, Jibril datangin Muhammad. Jibril turun, mengatakan, Ya Rasulullah, Wahai Nabi Muhammad, rujuklah Hafsoh. Sesungguhnya Hafsoh adalah istrimu di dunia, dan istrimu di surga. Coba bayangin. Nabi ini yang menceraikan Hafsoh, tapi Allah dan Jibril ngebelain Hafsoh. Berarti Allah ngebelain banget nih cewek. Cewek gimana sih kok dibelain banget sama Allah, begitu suaminya emosi, tiba-tiba gak sengaja ngomongin, yaudah kita jalan sendiri-sendiri aja. Allah yang ngasih pertolongan, Allah yang ngebelain si cewek ini. Sehingga Allah mengutus Jibril, langsung turun Jibril buru-buru kepada Nabi Muhammad, sebelum masa iddah Hafsoh selesai, lalu Jibril mengatakan, Rujuklah Hafsoh, sesungguhnya dia istrimu di dunia, dan istrimu di surga. Akhirnya Nabi pun merujuk Hafsoh. Apakah Hafsoh? marah-marah kepada Nabi Muhammad? Enggak. Apakah Hafsoh mengutus Umar? Kan ayah tuh jawara, udah datangin dong Rasulullah tuh, mulai mencarain saya, enak aja. Enggak. Enggak mengandalkan makhluk sama sekali. Hafsoh cuma gini, Ya Allah, saya yang salah bukan Rasulullah. Tapi saya tidak bisa hidup tanpa Rasulullah, dia adalah cinta sejati saya. Allah langsung, Ya benar Hafsoh, udah gue turunin si Jibril, 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 turun, Jibril turun, coba. Ya Rasulullah rujuk Hafsoh, dirujuk. Apa rahasia orang cewek sekeren Hafsoh, sampai dibelain dari langit ketika dia bercerai sama suaminya. Kisah yang ketiga, cewek juga dibelain sama Allah, sampai turun ayat. Kalau tadi dua cerita, tidak turun ayat, cuma ilham, atau wahyu dalam bentuk isyarat. Kalau sekarang sampai turun ayat loh. Yang ada di dalam surat curhat. Teman-teman tahu surat curhat? Surat Al-Mujadalah. Kan terjemahan dari Mujadalah curhat kan ya? Jadi kalau kita pengen lihat, curhat itu juga ada di dalam Al-Quran. Bahkan jadi nama surat, surat curhat. Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Siapa yang dikisahkan di dalam surat itu? Coba teman-teman buka. Surat Al-Mujadalah, surat 58 ayat 1. Yang punya aplikasi Al-Quran di handphonenya. Coba buka surat 58 ayat 1. Al-Mujadalah. Kita lihat nih, gimana Allah ngebelain seorang cewek yang disebut di dalam ayat itu. Saya bacain ya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yuk bareng-bareng. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawla'lati tujadiluka fi zawujihah. Qad sami'allahu qawla'lati tujadiluka fi zawujihah. Wa tajtaki ilallah. Wa tajtaki ilallah. Wa allahu yasm'u taha'urakuma. Wa allahu yasm'u taha'urakuma. Inna allaha sami'un basir. Inna allaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang perempuan yang meminta nasihatmu tentang suaminya. Dan dia curhat kepada Allah dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Siapa cewek ini? Namanya qawla' bintu sa'labah. Namanya qawla' catat tuh. Biar kita kalau ngegosip, gosipnya tentang sahabat. Siapa istri nabi ini gosip ya? Tapi gosip yang bener. Siapa istri nabi yang pinter masak? Jarang denger kan? Istri nabi yang pinter masak namanya Zainab. Eh sorry. Umu Salamah. Istri nabi yang pinter masak namanya Umu Salamah. Kalau di zaman kita mah jadi Umu Salamah cake. Punya brand. Pokoknya kalau Umu Salamah udah masak, nabi tuh seneng banget. Masakan kesukaan nabi tuh dimasakin sama Umu Salamah. Nah sekarang kita ngebahas cewek lain nih. Yang dibela sama Allah. Pas dia lagi ada masalah dengan suaminya. Namanya qawla' bintu sa'labah. Apa yang terjadi? Qawla' tuh diuji dengan punya suami pemarah. Orangnya tuh gampang bete. Gampang marah-marah. Pokoknya kalau udah jalan sama suaminya. Di jalan dia marah-marah aja. Sama supir angkot marah sama motor marah. Marah aja kerjaannya. Dasar nih orang gak bisa nyetir. Dasar nih angkot. Dasar kerjaannya marah mah. Marah-marah. Dan kalau istrinya salah dikit dimarahin sama suaminya. Sampai suatu saat saking suaminya ini udah marah dan emosi banget. Suaminya pun menzihar qawla'. Apa menzihar? Menzihar itu menyebutkan istri. Seolah-olah jadi ibu sehingga dia menjadi haram buat suaminya. Kayak di talak tiga gitu. Kamu buat saya seperti ibu saya. Berarti udah gak bisa lagi jadi suami istri. Udah jadi kayak ibu dan anak. Itu tradisi Arab jahiliyah. Nah gara-gara dia dizihar sama suaminya. Dia kan bingung. Terus kalau saya udah digituin. Apakah saya masih boleh serumah sama suami saya? Masih boleh tidur bareng dengan suami saya kan bingung nih. Minta nasihat dan fatwa kepada kiainya. Waktu itu adalah Rasulullah SAW. Datang nih qawla' ke Nabi. Dalam wajah yang sedih. Baru dizihar di talak tiga sama suaminya. Dia datang. Ya Rasulullah. Apa hukum seorang suami yang mengatakan kepada istrinya. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Artinya udah gak halal lagi. Nabi mengatakan kalau gitu engkau wahai qawla' sudah cerai dengan suamimu. Udah gak bisa lagi bareng. Bersabar. Eh qawla. Akhirnya qawla pun pulang dalam keadaan sedih. Dia curhat kepada Allah. Ya Allah. Memang suami saya itu banyak salahnya. Memang suami saya itu pemarah. Tetapi dialah cinta pertama saya. Coba. Ketulusan cinta cewek. Dialah cinta pertama saya. Dan dia gimana bisa hidup? Siapa yang akan ngerawat dia? Kalau dia menceraikan saya. Selama ini yang ngerawat dia cuma saya. Ya Allah bagaimana ini? Watashtaki illallah. Minta nasihat kepada manusia. Tapi curhat kepada Allah. Itu ayatnya tuh. Tujadiluka. Watashtaki illallah. Dia minta fatwanya kepada kamu Muhammad. Tapi curhatnya kepada Allah. Jangan terlalu sering curhat kepada manusia. Bahaya. Apalagi dua-duanya masih jomblo. Kita curhat ke teman kita. Eh gue lagi kecengin cewek nih. Kayaknya soleha banget. Hafal Jus 30. Oh gitu? Ya. Anak mana? Ya sekampu sama kita. Namanya si Fulan dan seterusnya. Disebutin identitasnya. Si V-nya udah lengkap. Eh ternyata dia duluan yang maju. Ditikung di tengah jalan. Kan itu berat banget ya. Gara-gara apa? Kok dia tahu tentang cewek itu? Gara-gara curhat kita. Allah tidak pernah menikung hambanya. Hamba sesama hamba saling menikung. Muncullah adegan nanti datang di acara wedding mantan. Udah gitu nyanyi kayak gitu yang baper-baperan gitu ya. Nangis berjamaah. Ini karena sering curhat kepada manusia. Manusia juga kadang-kadang nyebelin. Kita curhatnya sedikit baru opening. Dia udah bales curhat lebih banyak lagi. Gue habis diputusin. Caranya gak enak lagi tuh. Gimana gak enak? Dia cuma ngomong gini. Eh kita jadi adik kakak aja ya. Kan berat banget buat gue. Oh gitu. Ah lu masih mending. Gue lebih parah dari itu. Cerita dia tuh. Akhirnya dia yang curhat sama kita. Itu ke manusia. Ke manusia. Kalau ke Allah. Gak gitu. Allah mahasami'un. Maha menda. Arti sami'un itu gak pernah lelah mendengar. Itu arti sami. Gak pernah lelah menda mendengar. Kita curhat semalam suntuk juga. Allah tetap sayang sama kita. Udah ya. Kelamaan curhat kamu. Yang lain hamba-hambaku masih banyak tuh. Gak ada kayak gitu. Makin kita lama curhat sama Allah. Makin Allah sayang sama kita. Makin kita lama curhat kepada manusia. Makin dia sepel sama kita. Bayangin kita telpon teman kita. Baru juga 10 menit. Eh maaf ya udah lobet. Eh maaf ya gue harus ngangkat jemuran. Eh maaf ya. Maaf ya dan seterusnya. Manusia. Tapi Allah. Sami'un. Maha mendengar. Arti maha mendengar ini. Allah tuh gak pernah bosan ngedengerin curhat hambanya. Jadi bukan hanya dia ambil dari angle. Allah maha mendengar segala ucapan kita. Bukan cuma itu angle-nya. Ambil angle-angle yang motivasi. Ternyata Allah tuh gak pernah bosan. Gak pernah capek ngedengerin curhat kita. Jadi kalau kita pengen curhat yang panjang. Yang gak akan pernah dicuekin. Kadang-kadang kita curhat lewat telepon ke teman kita. Di loudspeaker dia ngapain gitu ya. Kok gak ada suara dia kok. Diam-diam aja. Eh kamu denger kan. Dari jauh dia langsung lari. Iya denger terus pergi lagi. Kita ngomong sendiri. Teleponnya ditaruh di atas bantal. Dia pergi. Itu manusia. Allah enggak. Kalau kita tanya ke Allah pengen curhat. Allah bukan menjauh. Apa-apa. Sini-sini. Dekat. Allah malah mendekat kepada kita. Apa. Wahai hambaku ada apa. Kalau teman kita menjauh. Kalau Allah mendekat. Coba. Samion. Koribun. Orangnya tuh korib. Kalau bahasa kita karib. Akrab orangnya. Eh bukan orangnya. Zatnya. Allah itu zatnya akrab. Asik gitu. Gak bakalan nyebelin. Allah gitu banget sih. Saya udah capek-capek curhat semalamnya. Ternyata gak didengar. Enggak. Samion.